Pilot pesawat susi air asal Selandia Baru, Kapten Philips Martin, diduga telah berada di tangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, pasca pembakaran yang terjadi. Pada pekan lalu, KKB di bawah Komando Egyanus Kogoya dilaporkan menyandera Philips Martin setelah membakar. Pesawat di Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan pada Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023. Penyanderaan oleh KKB terungkap berdasarkan keterangan para saksi yang telah diperiksa oleh. Polisi, Kapolres Nduga AKBP Rio Alexander Penelewen menyebut, Saksi yang diperiksa yakni penumpang pesawat yang dilpiloti oleh Kapten Philips Martens. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Kapten Philips sudah tidak berada di dekat pesawat saat KKB. Melakukan aksi pembakaran, namun pihaknya belum bisa memastikan ke arah mana KKB membawa Kapten Philips. Trio menambahkan, salah satu saksi mengenali beberapa KKB yang mendatangi pesawat dan salah. Satunya adalah Egyanus Kogoya. Hal ini sebelumnya sudah dibenarkan oleh Kapolda Papua Irjen Matius De Fahiri. Matius memastikan bahwa Philips dibawa oleh KKB. Keberadaan pilot Philip Mark Mertens pun hingga kini belum diketahui. Akibat situasi tersebut, pada Kamis 9.20.2023 malam, Kapolres Nduga AKBP Rio Alexander Penelewen mengungkapkan bahwa warga distrik Paro berbondong-bondong mengamankan diri ke distrik kenyam dengan berjalan kaki. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!